Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sofa Mustafa Beberapa hari yang lalu Ibu Bupati Diyah Yuning Pratiwi Baru saja memberikan pendapat Kepada ngota DPRD terkait Adanya Raperda Tentang usaha hiburan yang akan Dibuat di Kabupaten Purbalingga Raperda tentang penyelenggan hiburan ini Tentunya adalah efek dari adanya Pembangunan Bandara Jenderal Huthirman Yang menuntut untuk wilayah sekitarnya Agar bersiap Salah satunya adalah dengan menyusun Raperda hiburan ini Tentunya DPRD dan pemerintah Tentu sudah mengkalkulasi ya Di sekitar bandara pasti Akan banyak muncul tempat-tempat wisata Atau tempat-tempat hiburan Dari adanya pembangunan dan Beroperasinya Bandara Jenderal Huthirman ini Seperti kita tahu di bandara-bandara yang lain Seperti katakanlah di sekitaran Sekarang Jenderal Huthirman ini Sekarang sudah banyak permunculan Usaha-usaha hiburan Usaha-usaha hotel dan sebagainya Tentu pemerintah Kabupaten Purbalingga Tidak mau kecolongan Dengan efek yang akan ditibulkan oleh adanya bandara Dan yang perlu kita cermati Seperti dilangsir dari Humas Protokoler Kabupaten Purbalingga Pada 25 Mei 2021 Bahwa Ibu Bupati telah memberikan pendapat Terkait era perda penyelenggaraan usaha hiburan ini Dan beliau pesannya Cukup Tegas dan lugas ya Usaha hiburan harus selaras dengan nilai agama Kesusilaan dan kearifan lokal Dan Sebenarnya kita tidak perlu Melakukan suji terlalu jauh Kita bisa berkaca dari kabupaten sebelah Yaitu Kabupaten Banyumas Dimana Kabupaten Banyumas sudah mengeluarkan Perda nomor 3 tahun 2008 Perda ini dikeluarkan pada saat jamannya Bapak Bupati Aris Triono Di perda ini disebutkan secara eksplisit Bahwa Kabupaten Banyumas Itu menentukan 31 jenis usaha rekreasi dan hiburan Dan usaha-usaha ini cukup spesifik Dan kalau kita Melihat usaha hiburan yang ada di Purbalingga Kalau tentang usaha pariwisata itu Kita sudah tidak perlu dirahukan lagi Pemerintah sudah mengaturnya dan Bahkan sudah gencar-gencarnya melakukan Tentang pariwisata Di Kabupaten Purbalingga Dan Yang cukup menarik Kalau usaha hiburan sudah diatur Di usaha pariwisata Kenapa Kabupaten Purbalingga Masih perlu Membuat Perda tentang penyelenggaran usaha hiburan Dan kalau kita melihat Perda nomor 3 tahun 2008 Di Kabupaten Banyumas Itu secara eksplisit Itu menyebutkan bahwa Dari 31 jenis usaha Hiburan itu Kurang lebih ada beberapa Usaha hiburan malam Yang disebutkan secara eksplisit disini Kenapa saya sebut ini Usaha hiburan malam Karena Banyakan usaha ini diberoperasinya di malam hari Dan di Purbalingga pun Usaha hiburan malam itu sudah ada Dan Walaupun belum ada Perda secara eksplisit Yaitu tentang usaha hiburan Tapi Usaha hiburan itu sudah jalan Beberapa tahun belakangan ini Dan mari kita lihat Di perda nomor 3 2008 Tentang usaha hiburan Di Kabupaten Banyumas Yang Menyebutkan usaha hiburan malam Disini di poin ke delapan Yaitu kelap malam Disini Definisinya adalah Adalah salah satu usaha Rekreasi hiburan umum Yang menyelenggarakan Rekreasi dan hiburan Bagi orang dewasa Dengan menyediakan tempat Dan fasilitas Untuk menarik Diiringi musik hidup Ini secara spesifik Menyebutkan untuk orang dewasa Pertunjukan lantai Diselenggarakan pada malam hari Dan dapat dilengkapi Dengan penyediaan Jasa pelayanan Makanan dan minuman Yang kesembilan Ini menyebutkan Menyebutkan secara spesifik juga Yaitu usaha Hiburan diskotik Yang kesepuluh Yaitu usaha karoke Disini menyebutkan Secara spesifik Yaitu usaha karoke Disini dijelaskan Usaha karoke adalah Suatu usaha Rekreasi dan hiburan umum Yang menyediakan tempat Dan fasilitas Untuk menyanyi Dengan diiringi musik elektronik Sebagai usaha pokok Sebagai usaha pokok Dapat dilengkapi Dengan penyediaan Jasa pelayanan Makanan ringan Dan minum Seperti kita tahu Kita di Purbalingga Sudah ada usaha karoke Baik yang karoke Family Dan karoke Non-family Kalau kita pernah Melintas di daerah Jalan Raya Kutasari Dan di Jalan Raya Padamara Kita bisa menjumpai Dua karoke Yang notabene Adalah Tempat hiburan malam Sebenarnya masih ada Lagi Selain disitu Dan Dengan disahkannya Nanti jika Tentang penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Purbalingga Disahkan Pasti akan banyak Bermunculan Usaha-usaha serupa Di wilayah Kabupaten Purbalingga Karena Baru dirancang saja Beberapa tahun belakangan ini Usaha-usaha Hiburan malam itu Sudah bermunculan Di Kabupaten Purbalingga Dan kita lanjut Ke perda nomor 3 2008 Di Kabupaten Purbalingga Secara spesifik Juga menyebutkan 11 ini Ada kafe Kalau kafe ini Sifatnya umum ya Enggak Ini hiburan umum Dan Yang kedua belas Adalah Panti pijat Nah panti pijat Ini Kalau kita mendengarkan Panti pijat Konotasinya Agak Ya bisa positif Bisa negatif Tergantung kita Memaknainya Seperti apa Tapi Tidak dapat dipungkiri Di Purwokerto Pernah terjadi Kasus Apa ya Jadi Di salah satu hotel Di Kabupaten Bagi Mas Di Purwokerto Itu menjelenggarakan Jasa Bati Pijat Tapi Itu diprotes oleh Warga Akhirnya tempat Tempat tersebut Ditutup Ya Mudah-mudahan Di Purwokerto Tingkat Tidak akan muncul Usaha-usaha seperti ini ya Dan Yang ke tiga belas Ini Panti mandi uap Yang ke Empat belas Usaha spa Ini Spa juga Kalau kita Lihat di kota-kota besar ya Ini ada 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 dua konotasi Tentang spa ini ya Jadi spa untuk Untuk Wanita Dan spa untuk Pria Nah spa untuk pria ini yang Yang konotasinya tidak Terlalu bagus ya Di masyarakat Nah ini kurang lebih Dari Poin Kedelapan Sampai Poin Ke Empat belas Jadi Kurang lebih ada Enam ya Enam jenis usaha Yang memungkinkan Itu akan ada di Purwokalinga Jika Perda tentang Usaha-Ibu ini Disetujui Karena kalau Usaha pariwisata Aturannya sudah Sangat jelas ya Tapi ini kan Usaha hiburan Jadi Sebanyakkan Kalau kita Lihat di beberapa Daerah Adanya Perda tentang Usaha hiburan Pasti Menjurusnya Ini akan Memfasilitasi Pengusaha-pengusaha Yang bergerak Di usaha Hiburan malam Khususnya Hiburan malam ya Dan Hiburan-hiburan Yang Yang Saya sebutkan tadi Jadi Kalau kita Lihat latar belakang Para anggota DPRD kita DPRD kita Yang berkantor Di jalan Onje Belum pindah ya Mereka berkantor Masih di jalan Onje Jadi Hampir 70% Latar belakang Mereka adalah Pengusaha Jadi mereka Sangat memahami Efek dari Adanya Bandara Jenderal Besar Sudiriman Yang Sebenarnya Lagi kan Operasi Di Perbalingga Efeknya Salah satunya Adalah Usaha Akan bermuncuran Usaha-usaha Hiburan Jadi Perlu Dibangun Adanya usaha Hiburan Tapi Kalau kita Lihat ya Ini ada beberapa Fakta menarik Di Kabupaten Perbalingga Yang mungkin Bisa menjadi Dasar Kenapa DPRD kita Menjadikan Perda Izin Usaha Hiburan Ini Sebagai Prioritas Ini katanya Menurut sumber Yang tidak mau Disebutkan Namanya Investor-investor Yang ada Di Perbalingga Investor Orang-orang Korea Yang ada Di Perbalingga Yang punya Fabrik Punya factory Di Perbalingga Mereka rata-rata Bos-bosnya Tidak mau tinggal Di Perbalingga Mereka Mau tinggalnya Di Perbalingga Katanya Kalau di Perbalingga Itu Tempat Hiburannya Dekat Di Perbalingga Tidak ada Tempat Hiburan Mungkin Wajar Itu Karena Mereka Habis Capek Kerja Malamnya Pengen Refreshing Kalau tinggal Di Perbalingga Lebih dekat Nah ini Pertanyaannya Raperda Itu Dibuat Untuk Kepentingan Siapa Kepentingan Rakyat Atau Kepentingan Pengusaha Mungkin Masyarakat Kabupaten Perbalingga Bisa Menilai Sendiri Seperti Saya bilang Tadi Karena DPRD Kebanyakan Adalah Pengusaha Ya Kalau kita Berkaca Dari Perda Nomor 3 Tahun 2008 Di Kabupaten Banyumas Adanya Perda Tentang Penjelenggaran Usaha Hiburan Itu Itu Arahnya Pasti Ke Usaha Hiburan Malam Apakah Dalam Penyusunannya Nanti DPRD Dan Bupati Akan Berkonstelasi Dengan Tokoh Masyarakat Dan Ulama Ulama Yang ada Di Perbalingga Seperti Seperti Kita Tahu Bahwa Pada Saat Pilkada Kemarin Bupati Kita Ibu Di Hayuling Berarti Terkenal Dekat Dengan Para Ulama Yang ada Di Kabupaten Bupalingga Apakah Para Ulama Ini Juga Akan Dimintai Pendapatnya Pada Saat Ibu Bupati Dan DPRD Menyusun Rapada Tentang Usaha Penjelenggaran Hiburan Nah Kita Bisa Lihat Nanti Prosesnya Dan Setelah Jadinya Apakah Disitu Ada Unsur Unsur Yang Melibetan Ulama Di Pada Saat Penyusunan Dan Nanti Aplikasinya Setelah Perda Ini Disahkan Karena Ibu Bupati Menginginkan Rapada Tentang Penjelenggaran Usaha Hiburan Yang Akan Dibuat Itu Harus Selaras Dengan Nilai Nilai Agama Kesusilaan Dan Kearifan Lokal Dan Seperti Kita Tahu Jika Melihat Perda Nomor Tiga Tahun 2008 Yang Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Banyumas Memang Ada Beberapa Poin Lain Yang Memang Disitu Mengakomodir Kearifan Lokal Tapi Tentunya Khusus Untuk Usaha Hiburan Malam Saya Pikir Itu Sangat Sedikit Itu Akan Mengakomodir Apa Yang Namanya Kearifan Lokal Karena Jika Arahnya Hiburan Malam Itu Kalau kita Menimbang Manfaatnya Untuk Masyarakat Lokal Apalagi Akan Membawa Kearifan Lokal Masuk Dalamnya Tentunya Akan Sangat Sulit Karena Karena Jika Contoh Kita Ambil Usaha Karoke Yang Sudah Ada Di Kapten Burbalingga Usaha Karoke Yang Notabene Hiburan Malam Tentu Tidak Akan Mengambil Pekerja Lokal Dari Kapten Burbalingga Tentu Masyarakat Ini Bisa Menilai Paling Untuk Yang Bisa Mengambil Pekerja Lokal Untuk Bagian Bagian Kecil Security Learning Service Dan Sebagainya Tapi Untuk Pekerja Yang Mayoritas Disitu Yang Motivinya Adalah Hiburan Malam Itu Pasti Akan Membawa Orang Luar Masuk Burbalingga Dan Efeknya Mereka Akan Tinggal Libur Balingga Dan Memang Itu Bisa Memberikan Manfaat Beberapa Untuk Pengusaha Rumah Kos Tapi Rumah Kos Yang Mereka Tempat Tentunya Bukan Rumah Kos Muslimah Itu Jelas Rumah Kos Bebas Karena Seperti Kita Tahu Di beberapa Burbalingga Di beberapa Daerah Sudah Kita Temui Rumah Kos Yang Notabenya Rumah Kos Bebas Dan Beberapa Tahun Belakangan Ini Sebenarnya Masyarakat Sudah Direpotkan Dengan Kos Kos Bebas Yang Menampung Para Pekerja Fabrik Yang Datang Dari Luar Burbalingga Merantok Burbalingga Untuk Bekerja Di Burbalingga Itu Sudah Sudah Menjadi Masalah Sosial Di Burbalingga Kok Ini Mau Ditambah Dengan Para Pekerja Malam Yang Nantinya Akan Bekerja Di Tempat Tiburan Malam Dan Mungkin Sekarang Sudah Ada Dengan Adanya Dua Tempat Yang Cukup Menonjol Tiga Tempat Yang Cukup Menonjol Di Usaha Hiburan Malam Di Burbalingga Itu Sudah Memberikan Efek Bahwa Ada Pekerja Luar Burbalingga Yang Indekos Di Wilayah Kabupaten Burbalingga Dan Mereka Statusnya Pekerja Hiburan Malam Tentunya Masyarakat Bisa Menilai Pekerja Para Pekerja Hiburan Malam Itu Hidupannya Seperti Apa Dan Rasanya Sangat Disayangkan Kalau Di Burbalingga Itu Ada Tempat Seperti Itu Dan Seharusnya Selama Ini Sudah Berjalan Usaha Hiburan Itu Jadi Domainya Kabupaten Sebelah Harusnya Berbalingga Gak usah Ikut Ikutan Pun Gak Apa Kita Contoh Seperti Kota Depok Kota Depok Kan Masuk Jabodetabek Kalau Kita Masuk Kota Depok Hampir Kita Tidak Akan Menemui Tempat Hiburan Malam Disana Padahal Kita Lihat Sekitar Di Jakarta Bogor Tanggerang Dan Sekitarnya Itu Usaha Hiburan Cukup Banyak Tapi Pemirah Kota Depok Mampu Mengkantar Usaha-usaha Hiburan Untuk Masuk Ke Wilayah Kota Depok Tentunya Ini adalah Ada Political Will Dari Para Anggota DPRD Bupatinya Dan Seluruh Stakeholder Yang terlibat Di situ Perbalingga Jika Mau Melakukan Itu Mereka Bisa Depok Aja Bisa Kenapa Perbalingga Bisa Adanya Bandara Apakah Harus Berefek Dengan Adanya Temas Hiburan Tidak Juga Kalau Kita Lihat Depok Seberapa Jauh Dari Bandara Dari Soekan Hatta Dekat Dari Halim Dekat Anak Usaha Hiburan Sudah Domainya Yang Ada Di Jakarta Bekasi Bogor Tangerang Depok Tidak Perlu Ikut Ikutan Mereka Juga Bisa Hidup Sebenarnya Kalau Perbalingga Usah Ikut Ikutan Perbalingga Juga Bisa Perbalingga Itu Investornya Banyak Pariwisatanya Banyak Biarlah Harusnya Ini Menurut Dapat saya Usah Hiburan Biarlah Menjadi Domain Kabupaten Banyumas Jangan Menjadi Domainnya Kabupaten Burbalingga Atau Kalau Kalau Kita Lihat Usah Perda Tentang Penyelenggaran Usah Hiburan Itu Mengarahnya Kalau Kita Ini Mudah-mudahan Tidak Ya Di Kabupaten Bulbalingga Tapi Kalau Kita Belajar Dari Perda Yang Ada Di Kabupaten Tangga Di Kabupaten Banyumas Itu Walaupun Ada 31 Jenis Tapi Faktanya Di Labangan Kebanyakan Itu Memfasilitasi Mengakomodir Para Pengusaha Hiburan Malam Mudah-mudahan Masyarakat Burbalingga Lebih Bijaksana Dalam Menyikapi Adanya Raperda Ini Semoga Walaupun Nanti Seandainya Raperda Ini Jadi Disahkan Dan Aplikasinya Adalah Kebanyakan Memfasilitasi Usaha Hiburan Mudah-mudahan Efek Yang Ditimbulkan Terhadap Masyarakat Burbalingga Pun Tidak Berdampak Buruk Masyarakat Burbalingga Bisa Menyingkapinya Dan Ini Adalah Peran Dari Para Ulama Peran Dari Para Pendidik Untuk Mendidik Generasi Masa Depan Kabupaten Burbalingga Terima Kasih Saya Sofa Mustafa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.